Halo assalamualaikum welcome back to my channel Terima kasih telah kembali lagi ke channel ini Oh ya kali ini tadi rencananya ki rencananya tadi itu lewat jalan raya itu ada penjual kentaki gitu mau beli tapi kok dipikir-pikir kentaki itu per bijinya sudah lumayan ya ada yang 5000-7000 untuk per bijinya dan jika kalau aku beli untuk makan seharian kira-kira di rumah ada lima orang misalkan ini tadi pagi-pagi misalkan aku beli untuk lima orang misalkan tiga kali makan kan paling enggak 15 biji yang harus aku beli tetapi eh aku berpikir mengirit setelah dirumah ada tepung punya minyak jadi mungkin aku mau bikin kentaki ala-ala Iva sendiri gitu dan bagaimana cara pembuatannya yuk kita simak video ini dan jangan lupa sebelum kalian melihat bagaimana cara pembuatannya saya minta nonton video ini jangan disukup jangan skip-skip dan jangan lupa subscribe like comment share ke semua media sosial lainnya dan aktifkan tombol lonceng di bawah ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya ini dia bahan-bahannya untuk pembuatan kentaki ada setengah kilo ayam ini bumbunya ada garam bawang putih ketumbar dan sedikit kunyit sedikit banget ya ini kunyitnya dan ini tepung terigu ini tepung kanji nanti aku pakai bandingannya 91 ya dan ini untuk bumbu tepungnya nanti kasih merica dan masako sekarang aku mau haluskan bumbunya dulu sekarang aku haluskan bumbunya dulu untuk bumbu ayamnya dihaluskan dulu sampai halus nah kira-kira seperti ini sudah halus sekarang tinggal dimasukkan ke ayamnya sekarang bumbu ini akan aku campurkan ke ayamnya dan diaduk-aduk sampai rata aduk-aduk rata seperti ini ya ini sudah aku potong kecil-kecil dan tipis-tipis ayamnya juga ini bagian dada ya jadi benar-benar daging nih seperti ini ya dicampur sampai rata ini saya ini aku tidak menggunakan micin cuma garam bawang putih ketumbar dan sedikit kunyit sekarang aku mau campurkan tepungnya ini tepung sekitar 350 gram dan tepung kanji sedikit ya kira-kira 2 atau 3 sendok dicampurkan ini bumbu perica buat tepung jadi biar nggak tawar ya biar enak luar dan dalam biar terasa enaknya pasti enak ini resep asal-asalan sih tapi kurasa ini enak ini pakai filling aja ini tepungnya aku aduk-aduk sampai rata biar bumbunya juga ikut tercampur rata tambahin sedikit lagi aduk-aduk lagi biar rata lagi udah cukup sekarang sekarang siap untuk menggoreng nah ini aku siapkan air untuk perendamannya ini ayamnya langsung masuk ke tepung yang sudah dibumbuin tadi aduk-aduk dulu nah sudah tercampur tepung seperti ini sekarang aku akan menggunakan penyaringan ini aku akan menggunakan ceting ya biar lebih mudah langsung rontok ke bawah tepungnya ini aku juga udah panaskan minyak biar cepat ya sekarang aku masukkan ke air langsung angkat kemudian masukkan lagi ke dalam tepung setelah itu aduk-aduk lagi udah ya ini bisa langsung masukkan ke ceting lagi untuk dimasukkan ke air lagi untuk pencelupan ke air kedua kalinya aku biarkan beberapa menit biar airnya merasap semua tepung kemudian setelah beberapa menit sekitar lima menit ya baru aku angkat lagi dan campur-campur lagi ke tepungnya nah seperti ini sudah cukup ya nih jadinya seperti ini ya cukup ya udah dua kali pencelupan air jadinya keritingnya seperti ini ya lumayan lah nih seperti ini keritingnya sekarang sudah siap digoreng nah ini juga seperti ini nah ini juga seperti ini ayam kecil tipis jadi sebesar ini ini udah tinggal goreng nah keriting lah tuh tuh kan sekarang aku siapkan minyak ini minyaknya sudah aku gunakan untuk penggoreng menggoreng keripik usus nanti kalian bisa lihat video selanjutnya pembuatan keripik usus karena sama-sama berasal dari ayam jadi udah aku gunain aja untuk bikin buat goreng ayam kentaki ini ini bisa dilihat ya tuh udah mulai keriting ini menggoreng dengan api sedang ya sebaiknya kalian menggoreng dengan api sedang aja biar matang di dalamnya juga ya tuh dibalik ya balik gunakan api sedang biar matang sampai di dalamnya nah ya 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 selamat menikmati selamat menikmati aku angkat dan tiriskan kemudian lakukan hal yang sama pada ayam yang lain goreng sampai semuanya tergoreng lakukan sampai selesai nah ini udah siap disajikan ya untuk siap untuk disantap selamat makan nah lur bener-bener ngirit banget kan ya 15.000 ayam setengah kilo bisa jadi segini banyaknya coba kalau tadi aku beli mateng mungkin cuma dapat tiga atau dua biji ya sedangkan ini setengah kilo dapat sebanyak ini ini tepung terigunya enggak sampai setengah kilo dan ini bener-bener Wow anak-anak pasti udah suka untuk keritingnya memang biasa aja ya nggak sekeriting yang berwaktu beli kalau dapat beli tapi sekarang aku mau cicipin empuk banget kelihatannya tuh langsung potong kriuk juga tapi rasanya sumpah ini kebangetan Hai kalau beli biasanya itu rasanya cuma Hai gimana ya tawar cuma kayak makan tepung tapi ini nih saya dilihat ya ini tepungnya juga lumayan tebel karena tadi bikin ayamnya tipis ya kriuk juga Hai terasa banget enaknya kebangetan nggak nyesel aku bikin sendiri ya tadi lagi gorengnya juga aku sudah makan habis dua enak banget ya kalau dikeprek pakai sambal mentah tuh tuh kelihatan karena tadi aku bikinnya itu daging ya yang daging empuk banget tuh tapi masih kriuk empuk di dalam luar di kris krisp di luar di krisp di luar enggak nggak nyesel deh bikin ini rasanya enak banget bener ketimbang dapat dari beli mending buat sendiri terasa banget Hai bumbunya itu oke terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai selesai jangan lupa yang belum subscribe di subscribe like comment video ini juga komentar ya tentang apa pendapat kalian tentang uh ayam crispy ini dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya terima kasih thank you for watching no forget like comment share bye bye